Ya, masih dari sektor energi pemirsa di mana PT. Pertamina Gas menggandeng BUMD PT. Maluku Energi Abadi untuk meningkatkan pasar dan pemanfaatan gas di wilayah provinsi Maluku. Kerjasama ini akan menghasilkan operasional pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG di Maluku dengan potensi mencapai 500 MW. Badan usaha milik negara melalui PT. Pertamina Gas menggandeng BUMD PT. Maluku Energi Abadi untuk meningkatkan pasar dan pemanfaatan gas di wilayah provinsi Maluku. Direktur Maluku Energi Abadi Musalam Latukonsina menyebutkan dalam kerjasama ini pihaknya akan mengembangkan lini bisnis ke usaha hilir migas yang nantinya akan mengaktifkan operasional pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG di Maluku dengan potensi mencapai 500 MW dengan menggunakan bahan baku gas yang mana selama ini masih menggunakan high speed diesel. Sementara untuk tahap awal pihaknya akan memanfaatkan potensi gas dari pembangkit existing yang ada di Masohi sebesar 20 MW, Namlea sebesar 10 MW, Langgur 10 MW, dan Ambon sebesar 30 MW. Kebetulan kami punya usaha di kegiatan puluh migas, yaitu kami akan mendapatkan porsi PS 10%, kemudian dalam rangka acara ini kami akan mengarah kepada usaha hidup migas. Jadi ini baru tahap awal, yaitu penandatangan MW dengan pihak Pertagas. MW ini adalah yang paling awal adalah kami harus melakukan kegiatan. Maluku sendiri banyak, cuman kita sama-sama tahu bahwa gas ini tidak bisa dimanfaatkan kalau tidak ada infrastruktur, kalau tidak ada kola komersial. Jadi disinilah peran kami nanti mengisi ruang-ruang ini, memikirkan kola komersialnya, membuat infrastruktur yang paling efisien, supaya gas-gas yang ada di Maluku ini termonetisasi. Dengan adanya kerjasama ini diakini dapat mendukung pasokan gas untuk proyek strategis Lumbung Ika Nasional. Jakarta, Ade Firman Syah, IDX Channel Terima kasih telah menonton!